Intro Sahabat oase, rohani katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, apa kabar Anda semua? Semoga Anda tetap sehat, tetap segar, bugar, dan penuh semangat. Senang sekali saya, Bernadette Eser, bisa kembali hadir dan menyapa Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Pekan Biasa ke-12. Saya pun penuh sukacita karena di studio Oase Rohani Katolik sudah hadir Romo Andrea Sutio SX yang akrab di Sapa Romo Tio. Saya yakin Anda semua sudah sangat mengenal sosok Romo Tio yang saat ini juga mendapat tugas tambahan sebagai Ketua Dekanat Tangerang II. Mari, kita sapa Romo Tio lebih dulu. Apa kabar Romo Tio? Kabarnya sehat, Mbak. Puji Tuhan. Terima kasih di antara kesibukan Romo Tio. Romo masih menyempatkan diri untuk hadir dan meneguhkan iman kami para pendengar setia dan pemirsa setia Oase Rohani Katolik. Amin, 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 Mbak. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai acara ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Tio. Monggo, Romo. Baik para pemirsa Oase Rohani Katolik, mari kita siapkan hati kita. Kita memulai doa untuk renungan kita bersama. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur Tuhan atas setiap anugerah kehidupan. Engkau memberikan waktu kami hari ini untuk merenungkan sabdamu bersama Bapak Abraham, tokoh iman kami, namun juga pengajaran Tuhan Yesus untuk hidup kami. Berkatilah perjumpaan kami saat ini agar kami boleh merasakan karya sahapaanmu lewat sabda sucimu. Dan akhirnya kami juga boleh mewujudkan apa yang menjadi niat baik lewat firmanmu itu sendiri. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sahabat wasa rohani katolik yang terkasih, antifon pembuka, Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemahmu? Orang yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Bacaan dari Kitab Kejadian, bab 13 ayat 2, dilanjutkan dengan ayat 5 sampai 18. Abram itu seorang yang sangat kaya. Ia memiliki banyak ternak, terak, dan emas. Juga lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu serta kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan gembala lot. Waktu itu orang kanaan dan orang feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada lot, Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dengan engkau, antara para gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untukmu? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke surar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomorrah. Sebab itu lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah kanaan, tetapi lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah lot berpisah dari Abram, bersabdalah Tuhan kepada Abram. Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu banyak seperti debu tanah, sebagaimana debu tanah tak dapat dihitung, demikian pun keturunanmu tak terhitung banyaknya. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan ia menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu dididikannya, mesbah di situ bagi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan dengan refren, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Yaitu orang yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil dan mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercelah tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah cahaya dunia, siapakah yang mengikuti aku? Ia hidup dalam cahaya abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kotbah di bukit, Yesus berkata, Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing Dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi Supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya Lalu babi itu berbalik mengoyak kamu Segala sesuatu yang kamu kehendaki Diperbuat orang kepadamu Perbuatlah demikian juga kepada mereka Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Masuklah melalui pintu yang sempit Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan Dan banyak orang yang telah masuk melalui pintu dan jalan itu Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan Dan sedikitlah orang yang menemukannya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Romo Tio, bacaan-bacaan liturgi pada hari ini sungguh menarik ya Romo Betul ibu Untuk surat, kita mendengar dari kitab kejadian Bagaimana kepercayaan dan ketaatan kepada Tuhan Menyebabkan Abram lebih memilih apa yang dikatakan Tuhan Dan mempersilahkan Lot untuk memilih bagiannya lebih dulu Sedangkan dalam Injil Santo Matius Yesus sudah berpesan kepada orang yang menginginkan keselamatan Masuklah melalui pintu yang sempit itu Nah Romo dari kitab kejadian dari kisah Abram dan Lot tadi Apa inspirasi iman yang hendak Romo Tio bagikan kepada kami? Baik para pemirsa wasserohani katolik dimanapun Anda berada Renungan kita beberapa poin yang barangkali akan membantu kita Semakin mencintai firman Tuhan Dan kita semakin mengikuti jalan-jalan Tuhan yang ditawarkan kepada kita Dalam bacaan pertama Pokok persoalannya sejauh saya tangkap adalah Mau menunjukkan si Abram sama Lot ini Apa ya bahasanya pisah kongsi Namun demikian juga akan ditunjukkan Sejauh mana hubungan Abram dan Lot itu Dalam kegerapatan mereka Tentunya tokoh yang kita dengarkan dalam bacaan dari kejadian adalah Tokoh Abram, Lot dan juga para gembala yang mengikuti mbak ya Dan kita dengar bagaimana Abram dan Lot itu Dianugerahi kekayaan yang melimpah Ada ternak, ada pera, ada emas Dimana mereka tinggal bersama-sama Namun demikian ternyata ketika mereka migrasi dari satu tempat ke tempat lain ini Abram dan Lot ini dan keturunannya itu tempatnya tidak mencukupi Disitulah terjadi percekcokan Disitulah terjadi apa ya Rebutan antara gembalanya si Abram dan juga gembalanya si Lot itu sendiri Namun sebelum ke situ Hubungan antara Lot dan Abram itu seperti apa Kalau kita membuka kejadian 11 ayat 26 Hubungan antara Abraham dan Lot itu adalah Ya Lot itu keponakannya Karena kalau kita mau melihat Asal-usul Abraham itu ternyata Dikatakan dalam kejadian 11 26 itu Orang tua Abraham sendiri adalah namanya Tera Memiliki tiga anak Abram, Nahor, dan Haran Lalu Lot ini adalah anak Haran Maka itu adalah keponakannya dari Abram Dari bacaan yang kita dengarkan Sangat menarik bagaimana Abraham Dalam posisi sebagai anak pertama Apalagi berjumpa dengan keponakannya Lalu terjadi tanda petik Ya rebutan lah Tanah yang tidak mencukupi dengan Ternak Dengan para gembalanya yang banyak itu mbak Artinya ya mungkin mereka Berkelailah Mencari padang rumput yang hijau Lalu mungkin rebutan air Mungkin rebutan pohon yang rindang Apa lagi ya Kalau di Di perlahan di Di apa tempat ternak itu yang direbutkan kan Pasti kan hanya rumput Rumput dan air Dan mungkin ada pohon yang Ya untuk berteduh Berteduh Dan itulah pokok persoalan Antara Abraham Abram dan Lot Akhirnya Dalam bacaan pertama itu Mengapa Abram dan Lot berpisah Namun demikian Kita menemukan Pribadi Abram itu Pribadi yang Apa ya Sebagai Pak Adi yang bagus ya Iya Ngalah terhadap keponakannya Ngalah Ngalah dengan keponakannya Dia tidak jatuh Pada semangat Feudalisme Ya Mem Bahwa saya ini anak pertama loh ya Lebih tua Lebih tua Orang tuamu itu adik saya Iya Kalau mau Menang-menangan Saya duluan ya Rho Abram memilih Iya lebih memilih Memilih Tapi menarik ya Ketika terjadi Terjadi percecokan semacam itu Lalu pribadi yang bijaksana itu Kita temukan dalam Pribadi Abraham Lalu dikatakan dalam kitab kejadian Kan menarik Janganlah kiranya Ada perkelayan Antara Aku Dan engkau Antara gembalaku Dan gembalamu Sebab kita ini kerabat Bukankah seluruh negeri ini terbuka Untukmu Jika engkau ke kiri Maka aku ke kanan Jika engkau ke kanan Maka aku ke kiri Singkatnya Lot memilih lembah Yordan Dan kita tahu sampai sekarang Disanalah air mengalir Daerah subur Dan Abram dan keturunannya tinggal Di daerah Hebron Tetapi berhenti Dengan kata-kata Dari Abram Mbak ya Menarik ya Seorang pribadi Sebagai Pak D Paman Lalu dia dengan ikhlas dan tulus Menawarkan pilihan Ya Kepada keponakannya Kalau kamu ke kanan Aku ke kiri loh ya Kalau kamu ke utara Aku ke selatan Ini kan pribadi yang Tanda petik ya Nanti kita lihat Beberapa poin kesimpulan Dari sosok Abram ini Tapi dengan Dengan ayat-ayat ini Mau mengatakan Abram adalah Pribadi yang Yang mungkin sulit ditemukan Untuk zaman sekarang ini Ketika ada Ada Percekcokan Ada percakapan Tentang hal-hal yang berkaitan Tentang Mungkin warisan Jarang sekali ditemukan Mungkin Sejauh saya tahu ya Mungkin akan sulit menemukan Seorang kakak itu Mengalah Daripada Keponakannya Atau adiknya Dia akan Saya nomor satu loh Saya yang milih duluan Tapi ini Justru Abraham Menyilahkan Menyilahkan Keponakannya Kamu pilih lah Aku Kalau kamu ke kiri Aku ke kanan Sama Tapi kan penegasannya Itu semuanya Adalah untuk kita Dan sangat menarik adalah Abraham Sangat menekankan Kita ini kerabat Kita ini Satu darah daging Kita ini Satu Rumpun Dipilih Tuhan Diajak untuk Menuju Tanah terjanji Itu Saya kira Mengingatkan Lot Mengingatkan kita Ketika ada Konflik Persoalan ini Dan itu Mudah-mudahan Kita juga Mengingat Asal usul kita Dari mana Kita hadir Dan kalau itu Kita Kerabat yang Sangat dekat Yang diutamakan Bagi Menurut saya Tidak tahu Kalau saya juga Berhadapan dengan Situasi ini Tapi kalau Kita boleh belajar Dari Abraham Ada saatnya Memang hidup kita Berani mengalah Demi kedamaian Demi kerukunan Demi kebersamaan Di tengah keluarga kita Betul Abraham disini Dicontohkan Memilih Tadi Romotio sudah sebutkan Memilih Kekerabatan Supaya tidak ada Percecokan Dan dia Mengesampingkan Tentang segala hal Yang bersifat duniawi Setuju Romot Satu hal lagi Yang bisa dicontoh Dari Lot Lot ini Lebih memilih Apa yang menguntungkan Ya Romot Jadi dia melihat Pada daerah-daerah Yang begitu subur Dia tidak Walaupun Di sebelahnya tadi Dicontohkan Bahwa Orang Sodom Sangat jahat Yang letaknya Dan kemudian nanti Kelak Akan dihancurkan Oleh Tuhan Jadi berbeda Sangat bertolak belakang Dengan Abraham Ya Romot Tadi Romot sebutkan Abraham sangat bijaksana Mengedepankan Atau lebih Mengutamakan Kekerabatan Tetapi Lot Lebih mengutamakan Keuntungan Nanti kita Akan lihat Namun demikian Kita akan fokus dulu Tentang Abraham ini Dengan beberapa Poin sejauh Saya tangkap Pribadinya Yang pertama Yang pertama Adalah Memang Abraham Bapak Umat beriman Ya Dia mengandalkan Hidupnya Pada kemurahan Tuhan Dia sudah memiliki Apa ya Kekayaan Yang tidak terbatas Loh ya Tapi disuruh Pindah satu tempat Ketempat lain Dia setia Mengikuti Tuhan Kalau dia Jatuh dalam Hitungan Ukurannya Materi Abraham Tidak mau Pindah Saya sudah punya Ternak Sudah ini Sudah nyaman Tapi belajar Dari Abraham Yang pertama Adalah Kemurahan Tuhan Itu tidak Terbatas Pada Setiap Orang Yang berani Mencari Lalu Mengandalkan Allah sendiri Itu Seperti Abraham Atau Abraham Akan mendapatkan Lebih Lalu Yang kedua Pribadi Yang lepas Bebas Ya Mbak Ya Dari Ikatan Ikatan Sarana Manusiawi Yang ada Menemukan Pribadi Yang lepas Bebas Kan Juga Bukan Perkara Mudah Ya Tapi Kita Boleh Belajar Dari Abraham Ya Justru Dia Menawarkan Kepada Keponakannya Yang Lebih Menguntungkan Daripada Dirinya Orang Yang Mau Menuju Pribadi Yang lepas Bebas Itu Kan Mungkin Mengajak Kita Masing-masing Dari Mana Dan Kemana Hidup Kita Atau Mungkin Lebih Tepatnya Lebih Tegasnya Adalah Pada Saatnya Apa Yang kita Miliki Tidak Akan Kita Bawa Yang kita Bawa Adalah Iman Kepada Tuhan Mudah-mudahan Kita Berani Membangun Membangun Semangat Lepas Bebas Tidak Tidak Terikat Tidak Lengket Untuk Hal-hal Tertentu Ya Mbak Lalu yang Ketiga Menurut saya Adalah Abraham Ini adalah Pribadi Yang memiliki Tanggung jawab Untuk Kesejahteraan Keluarganya Apa yang Dimiliki Abraham Itu bukan Untuk dirinya Sendiri Bahkan Sudah Jelas Kalau Abraham Itu Pribadi Yang Rakus Pribadi Yang Menguasai Si Lot Ditendang Tapi Dia tidak Memikirkan Dirinya Sendiri Dia Memikirkan Klannya Memikirkan Kelompoknya Bahwa Lot itu Adalah Keponakanku Dia juga Punya Hak Dengan Pengikutnya Dengan Para Gembalanya Juga Untuk Menikmati Hidup Yang Sejahtera Lalu Yang Keempat Bagi Saya Sangat Setuju Sebab Kita Ini Kerabat Ini Kan Tokoh Pemersatu Tokoh Kerukunan Belajar Untuk Menjadi Rukun Itu Sepanjang Kehidupan Belajar Untuk Satu Rangkulan Berganingan Tangan Satu Darah Daging Itu Perjuangan Yang Tidak Mudah Ketika Dihadapkan Pada Apa ya Keputusan Keputusan Yang Kadangkala Menggoda Masing-masing Anggota Keluarga Itu Untuk Ambil Bagian Lalu Lalu Terakhir Bagi Saya Adalah Abram Ini Tokoh Adil 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 Ada Kue Ada Kue Ada Kue Besar Mbak Abram Memotong Tapi Dia Tidak Mengambil Duluan Pilih Mungkin Potonganku Waktu kita kecilkan Seorang kakak Itu kadang-kadang Motong Kita Seperti pengalaman Saya dulu Kecil Ya kakak Saya motong Tapi kakak Saya ngambil Duluan Bukan Adik-adiknya Karena dia Tau ukurannya Lebih besar Tapi Abraham Adalah Mau Mengajari Kita Sebagai Pelaku Keadilan Pilih Lalot Kalau Kamu Kekiri Ya Sudah Saya ke kanan Sama Ya Keadilan Memang cita-cita Kita semua Ya prinsipnya Kan adalah Menang-menang Tidak ada yang Dikalahkan Dan kita Boleh bersyukur Memiliki Toko Abraham Dalam Perjalanan Sejarah Iman kita Sebagai umat Beriman Itu Mbak Bagi saya Bacaan Pertama Dari kitab Kejadian Memang Kekayaan Yang tidak akan Habis Kalau kita Mengupas Toko Abraham Betul Suatu Contoh Bagaimana Berperilaku Yang benar Di hadapan Allah Ya Romo Setuju Sahabat Wahse Rohani Katolik Yang terkasih Marilah Kita Menjadi Pribadi Yang Lepas Bebas Tidak Terikat Oleh hal-hal Duniawi Dan Hanya Mengandalkan Tuhan Karena Dengan demikian Sama Seperti Berkatnya Bagi Abraham Ia akan Memberikan Berkat Yang Berkelimpahan Sahabat Wahse Rohani Katolik Yang terkasih Kita akan Jedah Sejenak Untuk Mengendapkan Apa saja Yang sudah Romo Tio Sampaikan Tadi Kita akan Kembali Sesaat lagi Tetaplah Bersama Kami Sahabat Wahse Rohani Katolik Yang terkasih Terima kasih Anda masih Bersama Kami Romo Andrea Sutio SX Dan Saya Bernadette Eser Bila Anda Punya Pertanyaan Saran Sharing Iman Anda Bisa Menghubungi Kami Melalui Email Orkkaj 2021 At Gmail Dotcom Atau Melalui Pesan Di WA Dengan Nomor 0881 0251 334 38 Nah Mari Kita lanjutkan Perbincangan Rohani Kita Dengan Dari Injil Menurut Santo Matius Romo Sutio Romo Tio Tadi Dalam Injil Matius Yesus Yesus Berpesan Supaya Masuk Melalui Pintu Yang Sempit Ini Berlaku Bagi Mereka Yang Menginginkan Keselamatan Nah Romo Ini Sulit Sekali Romo Keinspirasi Iman Apa Yang Hendak Romo Bagikan Romo Bagikan Kepada 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 Baik Mbak Ini Bacaan Dari Matius Ini Isinya Hanya Empat Ayat Tetapi Konteknya Adalah Pengajaran Yesus Kepada Para Murid Dan Orang Orang Yang Mengikutinya Dari Bab Lima Sampai Bab Tujuh Itu Pengajaran Yesus Di Bukit Matius Tujuh Ayat Enam Itu Judulnya Hal Yang Kudus Dan Berharga Kudus Itu Bisa Diartikan Padanan Kata Itu Suci Atau Murni Lalu Sesuatu Yang Berharga Itu Sesuatu Yang Benilai Tinggi Nilainya Dan Sangat Penting Pertanyaannya Dari Matius Tujuh Ayat Enam Berkaitan Yang Kudus Dan Berharga Itu Dulu Apa Yang Kudus Dan Berharga Dalam Kontek Bacaan Ini Disinilah Sakira Saya Dan Mbak Benade Diajak Untuk Sedikit Menafsirkan Apa Yang Sebenarnya Dituliskan Oleh Matius Ini Anjing Dan Babi Itu Kesukaan Kita B1 Dan B2 Mohon Maaf Tetapi Memiliki Arti Simbolik Tentang Anjing Dan Babi Itu Tidak Bisa Membedakan Mana Yang Suci Dan Mana Yang Baharga Apapun Yang Dikasih Oleh Tuhannya Kepada Binatang Ini Pada Dasarnya Mereka Akan Memakan Lalu Juga Babi Dan Anjing Itu Kan Pribadi Yang Katakanlah Tidak 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 Tau Apapun Yang Ada Di Sikap Tidak Pernah Menolak Apalagi Saat Lapar Dengan Kata Lain Ketika Yesus Mengajarkan Itu Kepada Para Muridnya Para Murid Diajak Untuk Menempatkan Kemampuan Membedakan Dalam Ajaran Ajaran Berikutnya Akan Menarik Yesus Mengajak Supaya Hati-hati Ada Guru Yang Sejati Ada Guru Yang Abal-Abal Ada Nabi Palsu Tapi Juga Ada Nabi Yang Memang Dikendaki Tuhan Pertanyaan Kita Sekarang Apa Yang Berharga Dan Yang Kudus Dalam Hidup Kita Kalau Yang Kudus Pastinya Saya Dan Mbak Bernadette Kan Ada Di Dunia Ini Diciptakan Oleh Tuhan Dan Kita Yakin Dan Percaya Kita Ini Adalah Gambaran Dan Citra Allah Jadi Kudus Adalah Ya Kita Semua Dipanggil Untuk Menuju Anugrah Itu Sendiri Lalu Juga Harapannya Kalau Orang Kudus Itu Kan Ya Selain Hidupnya Itu Terarah Tercurah Kepada Kehidupan Surgawi Tapi Pengalaman Pengalaman Bahwa Orang Kudus Juga Tidak Lepas Dari Tantangan Tantangan Hidup Sehari Hari Kekudusan Tidak Lepas Juga Dari Dosa Tapi Bahwa Orang Yang Merindukan Kemurnian Hidup Orang Yang Merindukan Kekudusan Hidup Itu Diajak Pelan Pelan Mengurangi Kenakalan Kenakalan Kita Macem Tapi Minimal Sadar Bahwa Kita Ini Kudus Awal Mula Diciptakan Tuhan Dan Harapannya Saat Tuhan Menyelesaikan Hidup Kita Kita Kembali Kudus Lalu Hal Ini Juga Mengajari Kita Masing Masing Kita Bisa Membedakan Mana Yang Sakral Dan Mana Yang Tidak Sakral Jangan Sampai Rumah Ibadah Itu Untuk Bertengkaran Misalnya Rumah Ibadah Kan Tempatnya Untuk Memuji Dan Berdoa Mudah-mudahan Rumah Ibadah Itu Bukan Tempatnya Untuk Bergosip Kalau Di Halaman Gerjah Boleh Enggak Enggak Boleh Itu Masih bagian Dalam Gereja Apalagi Kalau Di rumah Ibadat Itu Untuk Berkelai Ini Kan Gak Bisa Bisa Membedakan Dimana Kekudusan Dimana Itu Sesuatu Yang Berharga Maka Mudah-mudahan Saya Dan Bapak Ibu Para Pemirsa Waserohani Katolik Dimanapun Berada Ajaran Yesus Adalah Ajaran Mengajak Kita Yang pertama Tadi Adalah Yuk Langkah Demi Langkah Kita Menuju Kekudusan Langkah Demi Langkah Kita Juga Berharap Bisa Membedakanlah Hal-hal Yang Memang Itu Seharusnya Dan Mana-mana Yang memang Itu yang Sekunder Dalam hidup Itu yang Ayat Tujuh Tentang Hal yang Kudus Dan Berharga Lalu Ayat 12 Sampai 14 Itu Jalan Yang Benar Seperti Mbak Binadet Tadi Katakan Tetapi Sebelum Kesitu Ini kan Ayat 12 Ada Hukum Emas Dengan Bunyinya Segala Sesuatu Yang Kamu Kehendaki Diperbuat Orang Kepadamu Perbuatlah Demikian Juga Kepada Mereka Ini Hukum Yang Tercantum Dalam Taurat Dan Para Nabi Sangat Jelas Pesannya Kalau Kamu Tidak Mau Disakiti Ya Janganlah Menyakiti Kalau Kamu Tidak Mau Dirugikan Ya Janganlah Merugikan Kalau Kamu Ingin Dicintai Kalau Bapak Ibu Mau Diterima Kalau Bapak Ibu Juga Mau Dimaafkan Ya Pangilan Kita Seperti Itu Mari Kita Cintai Orang Lain Bagaimana Ini Mewujudkan Bukan Perkara Mudah Kalau Anda Saya Cubit Padahal Yesus Mengatakan Jika Anda Dicubit Cubit Berapa Kali Tapi Ketika Kita Dicubit Intuisi Kita Kan Mendorong Untuk Mencubit Membalas Ini Yang Hukum Mas Yang Selalu Menjadi Agenda Besar Kita Bahwa Setiap Orang Itu Bermartabat Setiap Orang Itu Berharga Setiap Pribadi Itu Di Mata Tuhan Luar Biasa Kalau Anda Mau Diperlakukan Seperti Itu Perlakukanlah Duluan Seperti Abraham Ya Ya Dalam Realitas Tidak Tidak Selalu Mudah Untuk Memberikan Orang Lain Lebih Duluan Daripada Kita Budaya Antri Sulit Untuk Hidup Kita Merasa Diri Penting Tidak Boloi Antri Saya Lebih Dulu Lalu Yang Ayat 14 Itu Juga Yesus Mengajar Kepada Para Muridnya Untuk Memiliki Sikap Diskresi Sikap Membedakan Dalam Bahasa Yang Injil Hari Ini Ada Dua Pintu Ada Pintu Yang Sempit Tetapi Membawa Keselamatan Tetap Ada Juga Pintu Yang Lebar Tetapi Mungkin Membinasakan Tapi Dalam Injil Tadi Yesus Mengatakan Jika Engkau Memilih Pintu Yang Sedikit Yang Sempit Engkau Akan Dianugerahkan Rahmat Keselamatan Dalam Proses Hidup Kita Masing-masing Ada Yang Menekuni Tahap Demi Tahap Sebuah Perjalanan Hidup Tapi Tidak Jarang Orang Yang Mau Instan Dalam Sebuah Kehidupan Pilihan Ya Mbak Ya Pilihan Bahwa Sekarang Ada Di Sana Sini Orang Yang Mungkin Tidak Pantas Kita Contoh Lalu Terjerumus Ini Dan Itu Karena Memang Apa Ya Jalan Pintas Itu Selalu Menggudah Apalagi Ujungnya Itu Dapat Sesuatu Yang Besar Dan Tidak Ketahuan Ini Mengejar Semuanya Kesitu Tapi Tuhan Mengajari Kita Masing-masing Jalan Keselamatan Jalan Kedewasan Hidup Jalan Kematangan Untuk Mendapatkan Sesuatu Itu Dilatih Belajar Kita Kagum Dengan Putri Yang Masuk Gat Hari Itu kan Kalau kita Mengikuti Sejarahnya Hidupnya Tanpa Hari Dia Setiap Hari Dia Selalu Memegang Alat Musik Lalu Ujungnya Dia Berhasil Bukan Bukan Suatu Hal Yang Mudah Tidak Selalu Mudah Itu Mbak Jadi Kalau saya Merenungkan Bacaan Injil Hari Ini Yang Pertama Tuhan Sekali Lagi Mengajak Saya Dan Juga Para Pemisah Mudah-mudahan Dalam Perjalanan Kita Masing-masing Kekudusan Dan Juga Kemartabatan Di Hadapan Tuhan Itu Menjadi Kerinduan Kita Lalu Yang Kedua Tuhan Juga Mengajarkan Kita Ada Dua Jalan Pilihan Ada Pilihan Yang Menyelamatkan Ada Pilihan Yang Mungkin Membawa Kebinasaan Setiap Orang Diajak Untuk Pelan-pelan Membuat Sebuah Pertimbangan Hidup Apalagi Kalau itu Keputusan Yang Sifatnya Besar Dan Menyangkut Banyak Orang Maka Memang Pertimbangan Selalu Akan Ada Seperti Abraham Juga Membuat Keputusan Karena Demi Kedamian Kerabat Lalu Semuanya Dami Melanjutkan Hidup Dengan Tenang Kurang Lebih Itu Mbak Bernadette Yang Bisa Menjadi Renungan Renungan Kecil Kita Pada Hari Ini Ya Romo Romo Tadi Mengatakan Bahwa Manusia Itu Memang Diberikan Pilihan Dan ketika Kita Sampai Pada Pilihan Sebaiknya Kita Melakukan Diskresi Untuk Mampu Memilih Mana Jalan Yang Harus Kita Lalui Apakah Jalan Yang Sempit Tetapi Membawa Berkat Atau Kita Menafikan Itu Semua Kita Milih Yang Lebih Gampang Tetapi Justru Mencerumuskan Kita Nah Tadi Sama Seperti Abram Di Bacaan Pertama Ketika Dia Menetap Lalu Mendirikan Mesbah Artinya Relasinya Dengan Tuhan Sangat Dekat Setuju Memang Semakin Tambah Usia Seseorang Dengan Akal Budi Dengan Pengalaman Yang Terbentuk Dengan Mungkin Juga Pendidikan Yang Ada Idealnya Ini kan Idealnya Idealnya Siapapun Mereka Apapun Agamanya Orang Akan Memikirkan Hidup Ini Membawa Berkat Bagi Orang Lain Kalau Hidup Itu Membawa Berkat Bagi Orang Lain Pasti Pilihannya Itu Adalah Yang Dikendaki Alam Bukan Yang Dikendaki Untuk Pribadi Namun Proses Sekali Itu Mbak Benedik Tidak Selalu Gampang Karena Orang Selalu Jatuh Pada Dunia Cepat Dunia Yang Begitu Cepat Lalu Kita Untuk Pelan Tetapi Kedalamanan Itu Ada Itu Sekarang Pelan-pelan Kalau Tidak Hati-hati Memang Ketekunan Untuk Kedalaman Hidup Akan Akan Buat 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 Keputusan Yang Menghadirkan Hidup Sejati Yang Membawa Keselamatan Itu Sendiri Dan Inilah Tuhan Yang Kita Imani Bersama Semoga Jalan Pintas Pelan-pelan Harus Kita Kurangi Terima kasih Untuk Renungannya Yang Sungguh Menggugahkan Dan Menguatkan Iman Kami Sahabat Oase Rohani Katolik Yang Terkasih Di hadapan Tuhan Semua Manusia Sama Kita Memiliki Berbagai Macam Pilihan Manakah Yang Kita Pilih Apakah Jalan Sempit Yang Menuju Keselamatan Atau Jalan Pintas Yang Bisa Membawa Kepada Kehancuran Mari Kita Renungkan Apa Yang Sudah Romo Suti Katakan Tadi Sahabat Oase Rohani Katolik Yang Terkasih Kita Sudah Berada Di Penghujung Acara Kita Akan Mengakhiri Acara Pada Hari Ini Dengan Doa Penutup Dan Berkat Allah Dari Romo Tio Baik Saudara Saudari Pemirsa Oase Rohani Katolik Mari Kita Tutup Renungan Kita Bersama Hari Ini Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima Kasih Tuhan Karya Keselamatan Mu Ditawarkan Kepada Kami Melalui Bapak Abraham Tokoh Iman Sejarah Perjalanan Hidup Kami Dan Mengerja Kami Kami Boleh Belajar Kerendahan Hatinya Kami Belajar Dari Sikap Mengalah Demi Kedamian Demi Kerukunan Kerabatnya Anugerahkan Pula Keluarga Kami Dimana Kami Tinggal Dan Bekerja Supaya Kami Juga Mendahulukan Kedamian Di Tengah Tengah Perjalanan Hidup Bersama Dan Bersama Tuhan Yesus Yang Mengajari Kami Agar Kami Berani Bertekun Atas Pilihan Pilihan Yang Sederhana Tetapi Semuanya Itu Menyelamatkan Dan Juga Menghadirkan Berkat Bagi Sesama Kini Dan Sepanjang Masa Tuhan Bersamamu Dan Bersama Rohmu Kita Sekalian Dalam Hidup Sehari-hari Menekuni Sebagai Umat Kristiani Dan Akhirnya Dalam Perjalanan Hidup Kita Selalu Mencari Keselamatan Dan Kekudusan Di Tengah-tengah Hidup Kita Sehari-hari Dalam Berkat Dan Pelindungan Tuhan Yesus Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Sahabat Oase Rohani Katolik Yang Terkasih Dengan Demikian Usai Sudah Acara Kita Pada Hari Ini Saya Bernadette Esther Dan Saya Andrea Sutio Kami Berdua Pamit Undur Diri Selamat Melanjutkan Aktivitas Anda Sampai Jumpa Pada Acara Oase Rohani Katolik Edisi Berikutnya Salam Tuhan Memberkati Amin Maturnun Sanya Romo Makasih